3, 2, 1 Hai guys, selamat datang kembali di channel saya yang belum diolah menjadi gaun dan kali ini tantangannya saya harus pinter-pinter bagaimana caranya kain batik tersebut itu terlihat menjadi sebuah gaun dan kebetulan karena ini konsepnya batik maka saya melakukan pemotretan di villa kami yang ada di rencanggu karena untuk pemotretan batik jadi saya pikir saya tidak memakai jasa make up artis karena saya ingin terlihat secara natural biasanya saya melibatkan make up artis kebetulan dengan suasana villa kami yang sangat mendukung jadi ini akan melihat baik dan akan menunjang satu sama lain kebetulan juga disini saya ada permintaan khusus dari yang memotret kami yaitu fotografernya meminta sebentar untuk pemotretan produknya dan kenapa tidak membantu sesama teman untuk menunjang atau men-support karirnya lebih baik dengan bantuan kami mungkin seperti itu opini kami dan disini untuk make upnya setelah saya memakai serum dari Wardah dilanjutkan dengan Purbasari BB Cousin setelah itu inilah hasil pemotretan kain batik cap ini adalah kain batik cap atau kain batik stempel jadi ini bukan batik tulis atau batik print kain ini sangat tebal, dingin, dan nyaman karena bahannya dari kartun dan yang perlu diketahui cara membuat batik cap itu adalah seni pewarnaannya dari kain dengan teknik perintang atau pewarnaan menggunakan malam batik merupakan salah satu bentuk seni kuno yang populer di Indonesia kain batik bahkan menjadi kain tradisional asal Indonesia yang telah mendunia dan diakui oleh banyak negara teknik batik di Indonesia dibedakan menjadi tiga cara yaitu teknik batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi batik cap menjadi batik yang banyak digemari orang sebab batik ini lebih murah ketimbang batik tulis batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap biasanya terbuat dari tembaga tidak seperti batik tulis yang proses pembuatannya menggunakan cantik ada proses pembuatan batik cap alat yang digunakan yaitu cap yang sudah didesain dengan motif tertentu sebelum mengetahui cara membuat batik cap Anda perlu memahami definisi batik cap terlebih dahulu batik cap atau batik stempel adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap alat cetak atau stempel yang terbuat dari tembaga atau tembaga tersebut terdapat pola batik yang diinginkan proses pembuatan batik sejenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari batik jenis ini termasuk batik yang jenis pengerjaannya sangat mudah dan simpel waktu pengerjaannya sehingga nilai jual juga terjangkau serta mudah didapatkannya pada awalnya cantik batik cap hanya digunakan untuk pola-pola atau motif pinggiran namun kini batik cap juga digunakan untuk mencetak pola pada seluruh permukaan kain dengan menerapkan teknik batik cap para pengrajin batik tidak perlu lagi menggambar berbagai jenis motif batik seperti yang biasa dilakukan saat membuat batik tulis sebelum mengetahui cara batik cap Anda perlu memahami sejarahnya dilihat dari sejarahnya batik di Indonesia memang selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari yang dulu hanya dibuat dengan cantik tulis kini kain batik juga bisa dibuat dengan menggunakan cantik cap berbentuk stempel untuk membuat motif batik secara massal dibanding batik tulis jenis batik yang dibuat dengan cantik cap ini prosesnya rata-rata menjadi lebih cepat namun perlu diketahui bahwa pembuatan cantik cap sendiri terbilang rumit dan membutuhkan ketelitian jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cantik tulis dulu alat yang digunakan untuk membatik cap banyak dibuat untuk potongan melintang ubi besar yang telah diukir sebab dinilai kurang efektif dan daya tahan stempel ubi juga tidak lama maka akhirnya pengeracin batik mulai mengembangkan cantik cap berbahan dasar kayu untuk menempelkan bahan batik pada kain meski daya tahan stempel kayu lebih awet daripada stempel ubi namun warna kain yang dibuat dengan memakai cara ini juga dinilai kurang bagus berawal dari situlah sekitar tahun 1845 mulai dikenalkan cantik cap dari tembaga yang dipatri dengan timah ke kerangka kemudian diberi gagang besi inovasi cantik cap dari bahan tembaga ini selanjutnya menjadi pelopor dimulainya proses produksi kain batik cap secara massal yang rata-rata dikerjakan oleh kaum laki-laki dan yang mempopulerkan batik cap di indonesia adalah thomas thomford crawfless yang saat ia menjadi gubernur jenderal inggris di jawa pada tahun 1811 sampai 1816 batik cap baru dikenal setelah perang dunia satu berakhir atau sekitar tahun 1920-an dan menurut informasi sejarah batik di indonesia rat kaitannya dengan perkembangan dari kerajaan majapahit pada era penyebaran agama islam di pulau jawa menurut beberapa catatan pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman kesultanan mataram kemudian berlanjut pada zaman kesultanan surakarta serta kesultanan yogyakarta keberadaan dari kegiatan batik tertua di indonesia diketahui berasal dari ponorogo yang berwarna nama wengker sebelum akhirnya pada abad ketujuh kerajaan di jawa tengah belajar batik dari ponorogo sebelum adanya batik cap terlebih dahulu ada batik tulis yaitu batik yang merupakan kan yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan menggunakan sebuah alat bernama canting dengan lilin dan canting tersebut para pengeracin menggambar dan melukis di sebuah kain hingga membuat kain tersebut bernilai tinggi batik telah ada sejak zaman kerajaan dan terus bergembang hingga sekarang secara bahasa batik berasal dari katambat yang artinya adalah melempar berkali-kali serta tik yang berarti ialah titik secara istilah batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya jika kita sudah membahas asal-usul dari batik sendiri dan proses pembuatannya sekarang kita kembali lagi ke batik cap atau batik stempel yang dibuat menggunakan cap atau alat cetak atau stempel yang terbuat dari tembaga seperti halnya batik tulis, batik cap juga menggunakan malam atau lilin sebagai tintanya keunggulan dari membatik menggunakan canting cap ini adalah mempersingkat waktu dalam pengerjaan pola motif pada kain dan bentuk motif yang dihasilkan biasanya berupa pengulangan motif nah itulah teman-teman informasi yang bisa saya berikan terima kasih sudah menonton dan see you next video bye-bye selamat menikmati